Intro Tradisi korps rapor merah serah terima jabatan serta melepas perwira purna tugas sebagai anggota aktif dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat Satuan Korem 162 Wira Bakti di Aula Sudirman Makorem 162 Wira Bakti Tradisi ini dilaksanakan sebagai tanda penerima dan pelepasan secara resmi pejabat yang akan bertugas di Korem 162 Wira Bakti Di bawah naungan dua aja dengan tujuan terpatri rasa memiliki satuan serta menjadi kebanggaan dengan tetap menjaga nama baik TNI dimanapun berada Ada pun perwira yang akan masuk ke Korem 162 Wira Bakti diantaranya Letkol ARH Budiono sebagai Kasiter Korem 162 Wira Bakti Mayor Infantri Hendra Sukmana, Kapten Infantri Asrofi sebagai Kasih dan Pasih Intel Rem 162 Wira Bakti dan Kapten Infantri Marsana sebagai Dan Kimah Korem 162 Wira Bakti dan melepas Kapten Infantri Marito yang akan purna tugas Dan Rem 162 Wira Bakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pergantian pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat khususnya Korem 162 Wira Bakti ini merupakan hal yang biasa Di samping sebagai penyegaran juga untuk pembinaan organisasi dan personel sehingga rotasi personel berjalan dengan baik sesuai dengan haknya Lebih lanjut, Dan Rem juga mengatakan bahwa para perwira yang masuk ke Korem agar segera mempelajari tugas dan menemukan terobosan serta gagasan baru guna meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok jabatan masing-masing Ia juga berpesan kepada Kapten Infantri Marito yang akan menjalani masa purna tugas agar mempertahankan jati diri sebagai prajurit sejati yaitu tetap menjadi terdepan, mendedikasikan diri kepada masyarakat khususnya terkait dengan hal yang positif Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KET TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, 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 Nusa Tenggara Barat,